Tahun lalu, warga Palestina di jalur Gaza dapat merayakan Hari Raya Idul Adhas bagaimana seharusnya dengan pesta daging dan hadiah baru untuk anak-anak. Namun, tahun ini berbeda. Setelah 8 bulan perang Israel Hamas, banyak keluarga yang harus makan makanan kaleng di tenda-tenda pengungsian. Hampir tidak ada daging atau ternak di pasar lokal, selain itu mereka juga tidak memiliki uang untuk membeli camilan. Dan itu adalah dari kemahiran yang kita ingin menghentikan pada saat ini. Jadi, pada saat ini, kita harus melakukan semua kemahiran melakukannya dalam ujul, dalam agnam, dalam khiraf. Tapi, sejujurnya, seperti yang Anda lihat, semua kemahiran melakukannya adalah kemahiran. Umat Islam di seluruh dunia akan merayakan Idul Adha Hari Raya Kurban yang berlangsung selama 4 hari awal minggu depan. Hari Raya ini, sebagai peringatan akan kesediaan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya Ismail, seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Kini, sebagian besar wilayah Gaza hancur, dan sebagian besar penduduk Palestina yang berjumlah 2,3 juta orang telah meninggalkan rumah mereka. Setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandra 250 orang lainnya, perang tersebut telah menewaskan lebih dari 37.000 warga Palestina. Bencana itu telah menghancurkan sebagian besar pertanian dan produksi pangan Gaza, sehingga masyarakat bergantung pada bantuan kemanusiaan yang tertahan oleh pembatasan Israel dan pertempuran yang sedang berlangsung. Awal Mei, Mesir menutup penyeberangan ke kota Rafah yang menjadi satu-satunya rute untuk keluar masuk wilayah itu. Akibatnya, hampir tidak ada warga Palestina dari Gaza yang dapat melakukan ibadah haji tahunan sebelum Idul Fitri. Terima kasih telah menonton